Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di ajak me channel in the house yaaaww ini adalah penderitaan dan ceritaan player pubg wah gila sih banyak banget yang nge dm gua bang sekarang gila bang hampir setiap match gua nemu cheater halus ya istilahnya ya kayak cheat suntik katanya oke gua masih belum sadar sih terus gua baca dm lagi bilang bang lu react video ini bang jadi ada yang nge cheat di eee turnamen offline di malang gila ga tuh turnamen offline artinya orangnya itu datang ke tempat lokasi eee diadakannya turnamen bermain disana bersama player lain 100 eh 60 lah ya sama panitia dan pake cheat dan menurut gua ketika gua dengar gua ga ngerasa dia konyol atau bodong ngerasa berarti wah berarti ini cheatnya dia yakin ga bakal terdeteksi walaupun panitianya ngeliat dia main di belakangnya betul ga? jadi kan offline itu kan orang bisa ngeliatin dari belakang kan ada panitia biasanya yang ngeliatin ngeliatin gitu kan ada yang mencurigakan ga gitu kan sampai kayak gitu gitu loh berani banget dan gua agak konyol sih kayak mikir kok bisa ketangkep ya kalo dia memang bener bener yakin ga bakal ketangkep kenapa dia bisa ketangkep? bisa ketahuan pasti ada suatu terjadian yang terjadi gitu ya dan gua juga sedikit curhat ya bikin konten dari jam 1 siang ada si chicken 2, 3, 4 kali, 5 kali jadi gua main ga selalu chicken temen temen jadi kita konten kreator juga ga selalu menang gitu ya tapi ketika gua bikin konten hari ini gua ngerasa kayak oh my god it's impossible gitu ya ada beberapa kematian yang sangat konyol tapi gua abis gua speak it ini cheat ga sih ini kalo gua share orang ketawain nih gua mati sama player gini tapi kalo diliat ini ga masuk akal red dot jarak segitu ini orang jago banget kemudian ada aimnya berapa detik flicknya jago banget jadi gua sama temen gua naik mobil gua turun dia jalan itu ga sampe 2 detik lah trototot semua wah ga masuk akal tapi ya mau gimana ya kita ga bisa sujun ya abis itu gua cari lah cari-cari baca-baca DMO kebetulan ini ya udah lah gua liat ini bisa jalan konten nih tapi sebelumnya gua berterima kasih dulu sama channel game rusak ya jadi dia udah memberikan kita video ini nge-share video ini supaya kita bisa ngeliat kejadian yang terjadi disana dan apa itu cheat suntik ya jadi namanya game rusak dia udah memberikan kita gambaran ya kerusakan di game ini temen ya gimana kau mau bakar yusi kalo kayak gini males lah ya kan kita mau bakar yusi gimana gitu lah ya kita harus dilangin dulu cheatnya nih aduh pusing gua pusing gua ya jadi gua udah minta izin juga berusaha ke emailnya ga ada emailnya kemudian gua ke channelnya jadi mungkin dia bakal komen disini ntar gua bakal pin semoga dia nonton juga ya jadi semoga channelnya juga bisa berkembang gitu ya jadi kalian bisa dapat info-info tentang cheater yang beredar bukan cara nge-cheat ya tapi cheater yang beredar gitu ya kita bakal liat bareng-bareng tapi sebelumnya gua bakal zoom dulu oke oke temen udah gua zoom ya gua start ya kita liat bareng-bareng ya jadi yang atas itu normal yang bawah itu suntik berarti yang atas itu ga pake cheat yang bawah itu pake cheat ini apa lagi? kalian liat ya jadi kalo kalian yang sering main TDM ya gua yakin kalian main 10x TDM 4x lah minimal ya ketemu cheater yang kayak gini yang TDM yang ini ya karena gua sering banget nongkrong di batu itu ditembakin sama orang dari ujung dunia dari kanan itu ya bisa kena gua ngirain oke mungkin gua nge-lag atau dia nge-lag ya jadi badan gua masih keluar dia nembakin kena ternyata bisa kayak gitu coy ya jadi dia nembakin dia kayak apa ya badan kita seakan-akan itu kayak jadi gede gitu loh karakternya badan musuhnya itu jadi gede gitu loh ya itu ga keliatan loh kalian liat bawah ya yang atas bisa mati loh dor 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 yang atas darahnya kurang tuh oke ya oke gua gatau itu pelaku beneran apa engga cuman mereka kayak memberi sanksi sosial ya di kata-katain ya oke kita bakal liat ini bukti pertama kalian fokus ke orang yang ada di balik uas oke kita bakal liat orang di balik uas ini agak butuk sendiri mau dimaklumin ya ini dari sumbernya emang kayak gitu mendekati kompon oh napanya dari tim mirat disana sudah ter-take down langsung dilobbykan saja tinggal 6 letters di sapa segalang di waktu 25 menit oh rotasi yang salah ini tim nomor 16 ini tim nomor 16 ini tim nomor 16 apanya 4 FU dan disini dibawakan selatu kesalahan dan 1 by 1 dilakukan apa nanti pas pirat oke harusnya dipulangkan di posisi ke 6 ini tim nomor 16 mereka lihat oh ini ini di ini temen ya di slow motion ya tapi kalau gua perhatiin kalian coba liat ya ini mungkin agak butuk temen-temen mohon dimaklumin karena sepertinya kayak gitu mohon maaf ya darah musuhnya penuh Sampai sini darahnya tinggal setengah Menurut gue yang nembak bukan ini Bukan si Grizzly Jadi ini nama yang kita lihat ini sekarang si Grizzly ya Ini memang depan yang gede kualitasnya Si Grizzly Cuman kayaknya bukan dia nembak Nah musuhnya mati Tadi gue lihat itu kill message-nya bukan dia Jadi ini bukan dia Bukan dia yang nge-kill ini kayaknya Kalian lihat ya Disini temennya Ini Grizzly ya Nah ini bukan Grizzly temen-temen Apa itu? Azriel Bukan dia ya Yang ini bukan dia Ini yang dia bunuh ya Ini yang dibagi Jadi menurut gue kejadiannya dibagi itu wajar banget Karena yang dibagi itu dateng Dia tembak Itu masuk akal banget Karena kepalanya itu kelihatan banget temen-temen Itu amassist aja pasti kena kepala udah Jadi kejadian pertama masuk akal Yang kedua itu kayaknya Dia musuhnya itu yang dibelahkan uas Itu ditembakin rame-rame Lihat ya dia gak nembak Ya 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 Bukan dia yang bunuh temen-temen Tadi itu bukan dia yang bunuh ya temen-temen ya Si temennya dia Jadi menurut gue itu yang pertama kayaknya kurang tepat ya Yang kedua Baril red dot jarak 100 meter bisa headshot 100 meter masuk akal Oh Aja-Ajel namanya temen-temen Oh jadi ini terduga kedua ya Yang pertama Grizzly ya Kayaknya Grizzly gak masalah sih Jadi ceritanya si Aja-Ajel ini Ini nembakin musuh jarak 100 meter Pakai barrel red dot kena headshot Gue bakal mundur dikit Tapi darah musuhnya itu dari berapa tuh Darah musuhnya dari penuh kah? Kalau dari penuh agak mencurigakan sih Kayaknya tinggal sepertiga deh itu Dari penuh ya Agak mencurigakan sedikit kenapa? Karena darah musuhnya penuh temen ya Kalau dari penuh langsung kayak double headshot gitu Karena darahnya itu kayak teg-teg gitu loh Kurangnya itu gak dikit-dikit langsung teg-teg Agak sedikit mencurigakan sih Tapi 100 meter tuh masih masuk akal banget Apalagi di sunhawk Oh ini air angle sih Sorry, sorry Kayak sunhawk sosialnya Oke, kalau barrel 100 meter Gue masih Ada orang yang bisa melakukan itu Gue pernah ngeliat Jadi gue kayak masuk akal lah Yang ketiga ini Ini paling kelas AKM Red Dot Jarak 300 meter Ngeri Pakai emote lah gitu Pakai emoji Ini sama dengan yang kedua ya Pakai barrel ya Gila itu kalau kena hebat itu Jadi itu Musuhnya Di spektator aja Belum kelihatan namanya Jadi Kemungkinan besar Si player cuman ngeliat mobil Jadi gak ada karakter Di dalam mobilnya Kalian kan sering ya Kalau di Miramar Kalau musuhnya jauh banget Mobilnya kelihatan gerak Tapi musuhnya Belum kelihatan gitu 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 Tapi gue gak bisa memastikan ya Mungkin Si musuhnya itu Ketemu musuh lagi Di depannya Mungkin ini ditembakin Gila sih Sangat akurat sekali Spray yang dilemat tim aspirate Oke Jadi kayaknya Gue gak tau si Komentatornya curiga Nyindir atau muji Dia bilang Sangat akurat sekali Ya Apa namanya Tembak ya Tembakkan yang dilakukan oleh ini Gue kayak Gue itu sering pake AKM Gue gak pernah pake red dot AKM Kenapa goyangannya itu Udah gila tuh Gue jarang banget Ngeliat orang pake AKM red dot Yang bener-bener akurat ya Jarang banget Dan AKM pake red dot itu Goyangannya itu udah Semantul-mantulnya Mantul banget lah Gak ada obat lah Gimana caranya Jarak 100 meter aja Gue ragu orang bisa Kalau dia tadi tapping Gue mungkin agak sedikit percaya Tapi dia itu kayak Sempat Jadi kita coba Ulangin dikit lagi ya Gue bakal jelasin ya Disini dia ada kayak Nah Dia itu nge-spray loh Itu bukan tapping loh Itu 14 peluru udah keluar temen-temen ya Darahnya langsung kurang Cuma setengah loh Oke Editor mohon di blur ya Mukanya sama namanya di atas ya Jadi Disini Ada chatnya Chatnya isinya kira-kira kayak Oh cheatnya free bro Work Work parah Jangan lupa backup file orinya Tapi katanya Ini caranya Jangan di share ya Katanya Jangan di share Oke Oke Jadi kayaknya Kayaknya Menurut gue ya Dia itu ketahuan Gara-gara Nembak Di Miramar Kalau menurut analisa Gue pribadi temen ya Pribadi ya Gue gak tau di TKP-nya seperti apa Sebenernya Dari awal itu Dia gak dicurigain Cuma ada beberapa Kejadian yang membuat Dia dicurigain Mungkin player lain juga ngerasa kayak Itu-itu lu cek deh Itu kayaknya Gak beres tembakannya Kemudian Manitia juga kayak Ngeliat kejadian di Miramar itu Oke Kita coba ngecek ya Soalnya tadi di chatnya Dia bilang Jangan lupa Di backup file orinya Jadi itu chat sebelum Dia ngikutin turnamen ya Berarti dia udah merencanakan Untuk menggunakan sheet ini Kemudian setelah turnamen File yang orinya itu Bakal dibalikin lagi Kesemula Jadi Ngilangin jejak gitu lah Ceritanya Karena kalau udah di overwrite Kan hilang gitu ya Filenya mungkin udah di komputer Atau gimana lah Gitu Udah di copy Jadi ini udah diterancana Cuman kayaknya Karena kejadian itu Panitia langsung ngambil HPnya Terus langsung Nyobain gitu ya Mungkin ini Yang video di awal Ini video di awal bukan sih Kita coba lihat deh Ini kayaknya dia nyoba Pake HPnya pelaku Ini Pake suntik Pake ya Table yang ini Gue gak tau sih Gue gak keliatan nicknya ya Gue gak tau keliatan nicknya apa enggak Tapi karatannya gak pake skin Kayaknya ini lagi di tempat turnamen Jadi mungkin mereka ngambil HPnya Terus dicobain gitu ya Kemudian Whatsapp tadi itu ketahuan dari mana Mereka suruh buka Whatsappnya Lu kemarin chat dimana Buka kita lihat Ternyata bener-bener ada Jadi kayaknya Menurut gue ya Kalau Bener-bener ketahuannya gara-gara itu Berarti Gak menutup kemungkinan Yang pake cheat cuman dia sendiri Berarti di turnamen itu Gue bukanya sujun nih Bisa jadi ada juga Orang lain yang menggunakan Cuman lagi apes dia doang Dia terlalu brutal Makanya Jadi kesimpulannya ketika kita main Di klasik juga Kita gak tau musuhnya Nge-cheat apa enggak sekarang Gue gimana nih Mau bakar Yusi Kayak martes Mau bakar Yusi kayak gini Aduh Tambahin damage lah Biar bisa ketidaknya Kita bisa lawan cheater Ini gak nambah damage Tambah take speed sekalian Aduh Kita lanjutin ya Dan mau abis videonya Oke oke Gak jadi ya Kita lanjutin ya Oke temen-temen ya Tadi gue udah coba jelasin ya Terus gue nemuin ini Video lanjutannya Ternyata udah ada klarifikasinya ya Jadi pelaku ya Jadi Video yang kayak tadi Yang tadi mohon disensor Ada kalimat kasarnya Jadi mereka Ada yang dimarahin Gue gak tau itu bener-bener Pelakunya apa enggak Tapi gue liat bajunya beda Jadi bisa jadi itu bukan Orang yang sama dengan ini Makanya gue agak takut sebenernya Takut salah orang gitu ya Kita bakal liat bareng-bareng ya Klarifikasinya seperti apa Darahnya segitu Ini gila ini Oke 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 Dari tim aspirate Sebelumnya saya mohon maaf Dan saya mengakui bahwa Di event karabawi sport Offline turnamen Saya memang menggunakan Cheat zuntik Dan saya meminta maaf Kepada pihak yang merasakan Dan di dalam tim saya Hanya saya yang memakai cheat Dan tiga temen saya Bersih dan tidak memakai cheat Tiga temen saya ini Bukan berasal dari aspirate Jadi ini jadi tim mix Dan saya siap menerima konsekuensi Kesalahan saya apabila Saya depend dari turnamen lokal Maupun internasional Oke udah habis ya Jadi bilang Kalau yang cheat cuman si dia doang ya Jadi yang pertama juga gue Agak gitu yakin ya Sama grizzly ya Karena yang di kill mesesnya itu Itu si Azazel Kalau kalian lihat videonya ya Di sumbernya Yang kill mesesnya terakhir itu si Azazel Bukan si grizzly Jadi mungkin yang lain gak pake Ya Mungkin juga udah ngilangin jejak Tapi kayaknya ngilangin jejak itu hampir gak mungkin sih Karena kalau panitia langsung ngambil hp Lu gimana Mau minda-mindain file-nya Gak mungkin kan Jadi kemungkinan besar itu Cuman satu orang doang Karena mereka pasti ngambil semua hpnya satu tim itu Kemudian dicek satu persatu Kemudian yang ketahuan cuman Kepaling kentara cuman Ini satu gitu ya Dia ngomong kalau dia bersedia untuk tidak Ngikutin turnamen Nasional ataupun internasional Tapi menurut gue ya Ini eventnya bukan oleh ini ya Panitia Official ya Bukan dari PUBG-nya Jadi ini bukan PMPL Bukan PMCO Jadi menurut gue ya Cuman formalitas aja Kalau yang Ditangkepnya sama PUBG official ini Bisa dituntut teman-teman ya Bisa dituntut beneran Bisa masuk penjara loh Gue gak bohong loh teman-teman ya Kayak Fortnite itu ya Jadi Ini mungkin agak sedikit Konyol ya sebenernya Tapi seperti yang gue bilang ya Dia lagi apes aja Kebetulan aja dia yang ketahuan gitu loh Coba kalau Gak cuman dia yang ketahuan Ada yang lain itu Pasti lebih seru lagi gitu loh ya Jadi ternyata Wah Ternyata separah itu gitu loh ya Jadi Bisa lebih dipandang Dan dia masih bikin statement Kalau Bersedia untuk tidak mengikuti Di band dari Turnamen nasional Mampu internasional Kalau di internasional itu Kayaknya gak mungkin sih Kenapa gak mungkin Karena Ketika lu ke turnamen Lu pake device-nya Atau HP yang diberikan oleh Panitia Kayak kalian liat ya Di Dubai Dimana Karena ada sponsorship-nya Disediain HP-nya Jadi Kalau Dengan Kejadian kayak gini Itu gak mungkin lah ya Pakai HP pribadi gitu ya Kalau pake HP yang official Yang cheater pada Mampu semua Kalah sama yang pro player Karena mereka terbiasa Main lawan cheater gitu loh ya Apalagi cheaternya Bisa nge-cheat Jadi menurut kalian gimana nih Kalian sering gak ketemu cheater Kalau gue jujur aja ya Gue agak frustasi sih Frustasi kayak What the heck Ini gue makin cupu Gue kadang-kadang mikir kayak Masa sih gue makin cupu Gue main sehari Kayak orang gila loh Kadang-kadang Tapi ketemu musuhnya Kok jago banget ya Tapi gue harus ngakuin sih Karena berapa ini Gue gak main Ya Gue kayak ngerasa kayak Mungkin performa gue Agak turun Tapi kalau dengan kebanyakan Kalau orang udah berani Nge-cheat di turnamen offline Berarti Bisa dipastikan Ini cheat ini Udah kesebar luas banget Dan Masalahnya dia Agak ke-ban in game Gitu loh Tapi ini kejadiannya Minggu lalu ya Katanya Di minggu-minggu ini Udah mulai banyak yang kena ban Jadi Kalian bisa komen lah Di bawah Mungkin kalian ada Share-share video juga Gue bisa nge-react ya Mungkin nanti kalau ada TikTok-tiktok Yang bagus ya Ntar gue bakal mulai Bikin konten-konten yang seru lah ya Biar gak bosen Karena gue main PUBG Juga ketemu cheater Cheater-cheater-cheater Gitu ya Cheaternya ketawa nih Nonton gue Mau cheaternya Gue gak Gak menyalahkan kalian sih Kenapa? Karena Gue bukan ngebelain cheater ya Karena pada akhirnya itu Semuanya pasti ada kesempatan ya Kalau mereka gak dikasih kesempatan Pasti gak mau Kalau ikan dikasihkan asin Gak di Kalau dikasihkan asin Ya masih mau gitu ya Apalagi disebarluaskan sekarang Orang pada nyari Gitu kan Harusnya dibandet semua Gitu ya Ya itulah Kira-kira teman-teman ya Pengalaman Di offline Ya Kena kejadian seperti ini Untung aja gak dipolisikan Karena hal seperti ini Bisa dipolisikan ya Ini karena Ada Hadiah duitnya ini Ini bisa jadi penipuan ini Gak tau gue ada pidanya apa enggak Soalnya kan ada hadiahnya Mereka peserta lain kan bayar juga kan Untuk ikut kompetisi Kecuali gratisan Beda ya Ini semuanya bayar Terus lo menang karena menggunakan cheat Itu kan udah kayak penipuan gitu loh Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apakah Yang harus dilakukan? Apakah Yang akan terjadi ke depannya? Gue gak tau Besok gue bakal bikin konten apa Karena gue belum ada konten Lu bayangin ya Yang gue bisa lakukan cuma bakar UC Tapi itu apa gue bakar Kalo pada akhirnya gue ketemu cheater Mati lah gue Ya Cuma kalian teribur Dengan konten kali ini Dan analisa kalian gimana Kalo analisa gue seperti itu Menurut gue Gak cuman dia sih Cuman kebetulan dia paling apes Karena dia pake red dot Jarak 300 meter Kalo dia pake kali 6 Mungkin lebih Lebih gak mencurigakan ya Mungkin Sebenernya pake kali 6 juga bisa Cuman katanya gak gitu lengket Katanya kalo pake giro itu gak enak Cheatnya Karena giro itu kan nariknya beda tuh Jadi kayaknya cheatnya itu Gue malah kepikiran Kan kemarin tuh cheatnya itu Kayaknya ngambil file dari pubg light Kalo kalian main dari pubg light ya Bukan ngambil file ya Maksudnya mereka baca dari pubg light itu Kayaknya amassistnya itu nempel banget Mungkin di Dimodif ya gimana filenya Codingnya dipindahin ke Yang file pubg mobile Jadi pubg mobile tuh Amassistnya gila banget Tapi itu gak amassist sih Soalnya dia nempel Dia nempel batu Dia nempel angin ya Dia nempel angin kena orang Berarti dia ngedeteksi musuhnya jadi gede Bukan Bukan amassist Sorry sorry Salah gue berarti Dia ngedeteksi musuhnya itu jadi besar Dia nembak Ke langit Kenanya musuhnya gitu ya Mohon maaf ya Ada beberapa kata-kata gue yang mungkin Agak membuat kalian bingung Tapi Kalian udah liat ya Apa yang sebenernya terjadi Gue gak mungkin Ngajarin kalian cara pake cheat Tapi kalo Gak pake kalo sih Gue gak kepikiran pake cheat sih Karena skin gue Eh skin gue Karakter gue itu kalo gue pake cheat sayang banget Skinnya hilang semua Gitu ya Kena bandet Tapi kan gak kena bandet bang Oh udah banyak yang di band sih Katanya gitu ya Kita bakal liat ke depannya Bakal seperti apa Semoga Lebih Friendly user Kita yang main jujur Gak males main Cuma karena ketemu cheater Cuma sekarang cheaternya emang Gak keliatan sih Gue cuma bisa mengeluh gitu doang Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Mohon maaf ya Konten gue agak unfaedah kayak ini Tapi Ya nge-share aja lah Ketemu semua ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Semoga Eh terima kasih nih buat komunitas Malang yang sudah nge-share Pengalaman kalian ya Dan buat yang udah nge-share kompilasi kayak gini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Dan buat yang udah nge-share kompilasi kayak gini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Pertanya kanan Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih.